Oke, jadi untuk teman-teman semua, masukin saya sih, mostly yang hadir di sini videographer dan photographer ya kan, baik yang udah punya usaha maupun freelance gitu. Karena di era seperti ini kan usaha kita selaku fotografer dan videographer kan agak ya, sangat terpengaruh kan, jadi bisa dibilang kehadiran COVID-19 ini tidak seenak COVID susu ABC ya kan. Jadi gimana ya, nanti mungkin akan kita bahas nih terkait bagaimana kita bisa memanage bisnis dan usaha kita yang kita geluti saat ini, tetap tepat mengabadikan momen kebahagiaan dan mendapat kebahagiaan dari momen yang kita abadikan. Dan di sini sudah hadir Mas Ardi Prabowo, selamat malam Mas Ardi. Ya selamat malam semuanya Mas Haji dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana kabarnya nih Mas Ardi? Alhamdulillah, COVID-nya sudah makin masih ada, tapi acaranya sudah boleh jalan, cuman harganya jadi baru nih. Nah itu yang sebetulnya. Nah ini nanti akan kita bahas ya Mas di acara ini ya. Nah jadi untuk teman-teman sekalian, Mas Ardi Prabowo ini merupakan founder dari Reza Prabowo Photo and Films, yang bisa dikatakan sudah menekuni bidang ini selama 7 tahun ya Mas ya? Iya kurang lebih, jalan 7 tahun mau ke 8. Oke, jadi sudah dicapable dan tidak perlu diragukan lagi nih keahlian Mas Ardi, baik dari segi skill fotografi maupun dari segi manajerialnya seperti itu. Jadi berlama-lama saya persilahkan Mas Ardi untuk berbagi bersama kita di sini. Silahkan Mas Ardi. Ya terima kasih Mas Haji. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku langsung share screen aja ya Mas Haji ya. Oke perkenalan dulu singkat. Aku Ardi Prabowo, nama panjangnya Ardi Hanto Prabowo Baswartono, founder dan owner dari Reza Prabowo Photo and Film, dan yang baru nih, baru sekitar 3 bulan itu Lila Fingers. Jadi foto baby, nanti aku ceritain kenapa bisa akhirnya sampai nyemplung ke foto baby juga nih. Ini CV singkatku bisa dilihat di sini, kalau dilihat aku nulisnya agak provokatif dikit tuh yang terakhir sekarang tukang foto gitu ya. Jadi memang setelah ini aku ceritain kenapa bisa akhirnya nyemplung jadi tukang foto, nyemplung tanda kutip ya, jadi tukang foto. Padahal sebelumnya gak ada pernah kepikiran untuk jadi fotografer, untuk jadi fotografer ataupun bisnis foto video seperti saat ini. Oke. Nah ini aku ambil tema new normal, apakah sama dengan new margin. Jadi untuk kita-kita ini pelaku di bisnis wedding, ataupun bisnis apa, bisnis kreatif. Pasti new normal itu akhirnya banyak memotong, mulai dari harga, lalu juga cost juga bertambah dan sebagainya. Makanya apakah new normal itu sama dengan new margin. Nanti kita bahas lainnya. Ini tapi nanti aku cerita dulu baru pertanyaan gitu ya mas, atau gimana? Jadi mas Ardi silahkan menyampaikan dulu, nanti kita akan ada sesi Q&A terpisah. Oke. Sebelumnya aku mau cerita dulu singkat tentang Reza Prabowo foto dan film. Ini aku bertiga yang mendirikan, Ardi, lalu adikku yang kedua Nadia, dan yang terakhir Reza. Nah ini nanti aku sampaikan juga kenapa akhirnya kita milih nama Reza, adikku yang paling bontot untuk jadi nama kita. Seperti itu. Itu sama ibu, ini foto sama ibu ketika kemarin kita ke Jepang ya itu sekalian foto prewet untuk adik-adikku. Jadi Reza ini ceritanya tahun depan mau nikah, terus yang Nadia tahun ini ini sudah nikah. Jadi masa prewetnya tukang foto gak bisa bagus dah deh berangkat ke Jepang sekalian gitu ceritanya. Nah ini serunya. Jadi kenapa sih Reza Prabowo foto dan film ini awalnya terbentuk itu gimana gitu? Karena yang jelas kita gak pernah ada kepikiran teman-teman semua bahwa akan membuat suatu vendor foto dan video seperti saat ini. Jadi tepatnya mungkin di awal 2012 ketika itu bapak gak ada. Ya secara mendadak karena jantung ya, kena jantung, sakit jantung kalau gak ada. Itu dunia kami bertiga ini, sekeluarga sama ibu ini kayak upset down gitu. Jadi terbalik karena memang bapak selama ini yang menjadi tulang punggung lalu kemudian beliau gak ada dan kita gak pernah mempersiapkan, mempersiapkan untuk hal itu. Tapi memang siapa sih yang akan mempersiapkan untuk kehilangan orang yang dicintai kan gitu. Tapi ini terjadi seperti itu. Nah ketika itu posisinya saya itu masih bekerja jadi PNS. Jadi saya itu masih bekerja jadi PNS di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan di Banteng, di Jakarta, di Pusat. Lalu kemudian Nadia itu juga masih kuliah keputulan di UGM, di FPB. Lalu Reza sendiri itu masih SMA kelas 3. Jadi dia masih persiapan apa, baru masuk kalau gak salah baru masuk di kelas 3. Aku jaraknya dengan Reza ini 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Lalu kemudian posisinya adalah ketika itu mendadak ditinggal oleh bapak. Saat itu ini Mas Aji dan teman-teman yang kepikiran itu seperti ini. Ada suatu cerita ketika kita gimana ini selanjutnya seperti itu. Posisinya berarti tanggung jawab itu dihaku semua jadinya. Tanggung jawab dihaku semua. Lalu ketika itu tercetus, ibu itu matur, bilang. Bilang ke kami semua itu gini. Mas, ibu kalau misalkan kerja. Ibuku itu ibu rumah tangga, Mas Aji. Ibu rumah tangga. Jadi beliau berkata gini, Mas kalau misalkan ibu kerja. Loh kerja apa bu? Itu loh. Kerja yang di perempatan jalan banyak ada tulisan-tulisan apa? Ngelipat. Ngelipat apa namanya? Teh ya? Teh atau apa. Bisa kerja dari rumah. Beliau matur gitu. Kalau ibu kerja itu gimana ya? Langsung seketika saat itu tuh kayak hati saya itu runtuh, Mas. Hati saya itu runtuh. Langsung, ya Allah. Kok kayak gitu gitu loh. Sesuatu yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Ternyata sudah sesulit itu gitu. Terutama kondisi keuangan kami. Jadi ternyata sesulit itu. Walaupun memang orang banyak yang bilang, Wah, PNS di Kementerian Keuangan kan renumerasinya tinggi tuh, Mas. Yang masuk aja ratusan ribu yang daftar. Yang keterima cuma berapa gitu. Tapi pada kenyataannya, ya apa ya, kalau orang Jawa bilang kan salang sinawang gitu ya. Jadi artinya tidak juga sebetulnya. Jadi untuk kondisi saat itu, untuk keluarga kami, itu tidak mencukupi. Seperti itu, tidak mencukupi. Nah, oleh karena itu, aku selaku anak paling tua, itu berarti harus berpikir nih. Harus berpikir, seperti apa? Mau kemana kita sekarang? Nah, yang paling mungkin itu adalah, karena kalau untuk berganti pekerjaan dan sebagainya, ya sama aja kan. Jatuh-jatuhnya sama aja. Yang paling mungkin adalah, kami atau aku harus membuat usaha nih. Harus membuat usaha, supaya paling tidak, punya penghasilan yang, tanda putih, tidak terbatas. Seperti itu. Artinya, paling tidak ketika itu, pemikirannya adalah, gimana sih keluarga ini bisa sustain dulu, dari sisi keuangan. Kayak gitu. Nah, lalu kemudian, berpikir terus, ini usaha apa ya? Oh, nggak pernah kepikiran untuk usaha kok, harus usaha, seperti itu. Tapi secara rasional, ini ya memang harus usaha. Nah, kebetulan aku sama Reza itu, hobi memang. Hobi foto sama video. Hobi foto sama video, lalu, melihat ketika itu, kayaknya ini yang paling mungkin. Kita buka studio foto deh. itu cuma di pikiran aja, itu buka studio foto, kayak gitu. Nah, barriernya itu banyak banget, mas, ketika itu. Yang jelas, modal terbatas. Uang namanya, nggak punya uang, kan kita mau usaha itu, untuk dapat uang, gitu. Nah, tapi ini harus ngelurin modal, gimana pun, nggak harus ada modal kan, di awal. Lalu kemudian, tidak ada pengalaman sama sekali. Ya, namanya foto untuk hobi, lalu kemudian, ini untuk kerja, untuk profesional, kan nggak ada pengalaman. Lalu yang terakhir, memang kami itu introvert ya. Jadi bertiga ini introvert. Padahal, untuk jadi fotografer, atau videografer yang baik itu, kan bisa mencairkan suasana, bisa ngobrol enak dengan klien, dan sebagainya, itu nggak ada semua di kita. Nah, tapi, dalam hati ini sudah menggebu-gebu. Dalam hatiku ini sudah menggebu-gebu, apapun harus aku lakukan, terutama untuk menjaga keluarga. Poinnya itu, itu awal nikah juga ketika itu, awal nikah juga. Jadi, awal nikah, bapak nggak ada, malah sekarang, apa namanya, keuangan keluarga juga, istilahnya, di titik yang paling rendah, ketika itu, justru memutuskan untuk ngambil, apa, keputusan untuk buka usaha. selamat menikmati.